Eternal Secret King Season 182 Bab 1811, Kepolosan Chen Xuanyang meletakkan gelas anggurnya dengan ekspresi tidak berubah dan bertanya, Qin Ying, dia hanya seorang penjaga. Dia hanya seorang imortal hitam kelas 4. Kenapa kau begitu mengkhawatirkannya? Tidak. Xia Qin Ying berkata, ini semua karena dia sehingga semua orang dari Snow Wind Reef selamat kali ini. Jika, nyonya. Saat itu, Liang Qiyu tiba-tiba berkata, apakah kamu tidak pernah mencurigai identitas orang itu? Mencurigai apa? Xia Qin Ying sedikit tercengang. Liang Qiyu berkata dengan suara yang dalam, latar belakang orang itu tidak diketahui. Dia mengatakan bahwa dia berasal dari dunia yang lebih rendah. Namun, ketika dia naik, dia menjadi imortal hitam kelas 4. Itu karena dia melewati 4 dari 9 kesengsaraan surgawi. Xia Qin Ying menjelaskan. Fu Fu. Liang Qiyu mencibir, nyonya, apakah anda benar-benar percaya omong kosongnya? Jika dia telah melewati 4 dari 9 kesengsaraan surgawi, tidak mungkin dia bisa turun ke bintang neraka naga. Dia mengatakan bahwa kecelakaan terjadi tetapi dia tidak menjelaskan secara rincin karena dia tidak memiliki cara untuk menjelaskannya. Kecelakaan apa yang bisa terjadi selama proses transendensi kesengsaraan? Ketika Chen Suanyang melihat itu, senyum melintas di matanya tetapi dia tidak terburu-buru untuk berbicara. Xia Qin Ying mengerutkan kening dalam pemikiran yang mendalam. Liang Qiyu menatap Chen Suanyang secara naluriah. Chen Suanyang mengangguk sedikit, menunjukkan padanya untuk melanjutkan. Liang Qiyu bersemangat dan melanjutkan, nyonya, pikirkan lagi. Dia hanya seorang imortal hitam kelas 4 tetapi dia ingin menyembunyikan kultifasinya. Apa yang dia lakukan di Snow Wind Ridge kita? Hanya satu hari perjalanan dari Snow Wind Ridge ke Blutsun Valley hari ini. Bagaimana bisa kebetulan kita bertemu dengan pasukan Serigala Jahat? Seseorang pasti telah membocorkan berita. Itu pasti Su Zimo. Dia adalah mata-mata dari pasukan Serigala Jahat. Pada saat itu, Chen Suanyang berbicara, Apa yang dikatakan Komandan Liang masuk akal? Anda tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Orang ini baru berada di Snow Wind Ridge selama setahun. Dia benar-benar tidak layak mendapatkan kepercayaanmu. Itu tidak benar. Xia Qin Ying menggelengkan kepalanya. Kamu mengatakan bahwa penjaga Su adalah mata-mata. Bagaimana mungkin? Dia adalah orang yang membunuh pemimpin pasukan Serigala Jahat dan memaksa mereka untuk mundur. Semua orang menyaksikannya secara pribadi. Nyonya, itu jelas tipu muslihat untuk mendapatkan simpati. Liang Qiyu membela dengan tegas, Su Zimo pasti memiliki motif yang lebih besar untuk melakukan ini. Ada kemungkinan besar dia berkomplot melawan seluruh Snow Wind Ridge. Selanjutnya, itulah alasan mengapa dia ingin mendapatkan kepercayaanmu, nyonya. Xia Qin Ying menggelengkan kepalanya dengan lembut karena tidak percaya. Liang Qiyu melanjutkan, nyonya, pikirkanlah. Jika Anda tidak mengendarai binatang iblis, bagaimana Anda bisa mengejar Serigala Iblis skala hitam? Namun, Su Zimo mengejar mereka. Perjalanannya kali ini jelas bukan untuk memburu pasukan Serigala Jahat, tetapi untuk membahas skema yang lebih besar dengan pasukan Serigala Jahat yang tersisa. Skema apa? Katakan padaku. Saat itu, sebuah suara terdengar dari luar Aula. Tiga orang berjalan menuju Aula. Orang di tengah mengenakan jubah hijau dan memiliki fitur halus, itu adalah Su Zimo. Dua orang di sampingnya adalah penjaga Snow Wind Ridge yang berjaga di luar. Salah satu penjaga tersenyum pada Xia Qin Ying. Nyonya, penjaga Su kembali. Ketika Xia Qin Ying melihat bahwa Su Zimo telah kembali, matanya berbinar dan dia berdiri untuk menyambutnya dengan ekspresi gembira. Pandangan gelap melintas di kedalaman mata Chen Suanyang ketika dia melihat itu. Penjaga Su, apakah kamu baik-baik saja? Xia Qin Ying menilai Su Zimo dan bertanya dengan cemas. Su Zimo tersenyum lembut. Terima kasih atas perhatian Anda, Nyonya. Saya baik-baik saja. Chen Suanyang mengalihkan pandangannya ke arah Liang Qiyu. Liang Qiyu mengerti dan tiba-tiba membanting meja. Dia menunjuk Su Zimo dan berteriak. Su Zimo, beraninya kamu kembali. Jika saya tidak kembali, saya akan dicap sebagai mata-mata. Su Zimo mencibir dengan dingin. Berbalik, Xia Qin Ying mengerutkan kening pada Liang Qiyu dan berkata dengan suara berat, Liang Qiyu, berhenti bicara. Penjaga Su tidak bisa menjadi mata-mata. Aku percaya padanya. Qin Ying. Saat itu, Chen Suanyang berdiri perlahan dan mendekat. Dia melirik Su Zimo dan berkata, Saya pikir apa yang dikatakan Komandan Liang tidak masuk akal. Seseorang harus waspada terhadap orang lain. Saat dia tiba di Snow Wind Ridge, pasukan serigala jahat muncul di sekitarnya. Keduanya mungkin terkait. Petik 2. Su Zimo menatap Chen Suanyang dengan senyum palsu tanpa mengatakan apa-apa. Dia bisa merasakan bahwa ada banyak ahli yang tersembunyi di sekitar aula. Terlepas dari Dewa Hitam kelas 5, ada juga beberapa Dewa Hitam kelas 6. Selanjutnya, Chen Suanyang sendiri adalah ahli imortal hitam kelas 6. Dalam keadaan normal, mengingat alam kultifasi Su Zimo, tidak mungkin dia bisa memindai sekelilingnya dengan begitu jelas. Namun, roh esensi Su Zimo menyatu dari roh esensi Naga Phoenix dan roh esensi Trate Hijau dan telah mengalami transformasi yang mengejutkan. Rana roh esensinya jauh melampaui ranah kultifasinya dan sudah berada di ranah imortal hitam kelas 6. Tentu saja, Su Zimo sekarang berada di Blutsun Valley. Bahkan jika dia tahu bahwa Chen Suanyang adalah orang dibalik segalanya hari ini, dia tidak bisa secara terbuka berselisih dengan yang terakhir. Sebagai salah satu dari delapan vaksi utama Dragon Abyss Star, Blutsun Valley memiliki banyak ahli tersembunyi. Jika dia melawan Blutsun Valley hari ini, bahkan dia mungkin tidak bisa pergi hidup-hidup, apalagi semua orang dari Snow Wind Ridge. Liang Qiyu bertanya dengan Sok, Tuan Muda Chen, menurut Anda bagaimana kita harus berurusan dengan Su Zimo? Menurut pendapat saya, kita harus membunuhnya untuk mencegah masalah. Petik 2 Tidak! Xia Kinying menolak dengan ekspresi dingin. Dia memiliki ekspresi tidak ramah dan menatap Liang Qiyu lekat-lekat. Dia tahu bahwa Liang Qiyu jelas menggunakan posisinya untuk membalas dendam. Setelah kembali ke Snow Wind Ridge kali ini, dia pasti akan menghukum Liang Qiyu dengan keras. Liang Qiyu tidak berani menatap mata Xia Kinying. Dia sudah lama mengetahui tentang situasinya dan tahu bahwa dia akan dihukum setelah kembali ke Snow Wind Ridge. Karena itu, dia sudah mencari Chen Suanyang secara rahasia setelah tiba di Blutsun Valley. Itulah alasan perjamuan hari ini. Chen Suanyang tersenyum. Membunuhnya secara langsung terlalu sewenang-wenang. Menurut pendapat saya, kita harus menahan orang ini untuk sementara waktu dan menginterogasinya untuk mengetahui latar belakangnya sebelum mengambil keputusan. Meskipun Chen Suanyang tersenyum di permukaan, dia sudah dipenuhi dengan niat membunuh secara internal. Jika Suzimo benar-benar ditahan, dia tidak akan menjadi satu-satunya yang memutuskan bagaimana menghadapinya. Tidak. Xia Kinying masih menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba, Suzimo berkata, Apakah Anda curiga bahwa saya terkait dengan pasukan Serigala jahat? Betul sekali. Liang Qiyu mencibir, Jangan berpikir bahwa kamu dapat membuktikan ketidakbersalahanmu hanya dengan membunuh lusinan pasukan Serigala jahat. Apakah begitu? Suzimo tersenyum pada Liang Qiyu dan berkata dengan dingin, Aku tidak hanya membunuh lusinan pasukan Serigala jahat. Pada saat itu, Suzimo berhenti sejenak dan tiba-tiba mengeluarkan tas penyimpanan. Dengan memikirkan kesadaran rohnya, dia mengeluarkan semuanya dari tas penyimpanan. Seketika, Kidara memenuhi seluruh aula. Ratusan mayat tentara Serigala jahat dan ratusan Serigala iblis skala hitam menumpuk di aula, meneteskan darah dengan cara yang mengejutkan. Semuanya meninggal secara tragis. Beberapa di antaranya dipotong menjadi dua. Beberapa dari mereka dilubangi oleh senjata tajam. Beberapa dari mereka meninggal dengan mata melebar dengan ketakutan yang mendalam di mata mereka, tidak diketahui apa yang mereka alami. Set. Semua orang di aula tersentak dengan ekspresi terkejut. Bab 1812, Keputusan Tidak ada yang lebih meyakinkan daripada 400 mayat aneh dari pasukan Serigala jahat. Ketika mayat-mayat berlumuran darah itu dipindahkan ke aula oleh Suzimo, semua kecurigaan dan fitnah terhadap Liang Qiyu sebelumnya tampak sangat lemah. Adegan itu memberi semua orang kejutan besar juga. Tak satu pun dari 500 prajurit tentara Serigala jahat selamat. Apakah ini dilakukan oleh sarjana berjubah hijau yang tampaknya lemah ini? Bahkan dengan kelihayan Chen Suanyang, ekspresinya berubah drastis. Dia tahu di dalam hatinya bahwa Suzimo tidak hanya membuktikan bahwa dia tidak bersalah, tetapi juga membangun dominasinya. Orang itu menyuruhnya untuk tidak memprovokasi dia. B. Bagaimana ini mungkin? Bahkan kepercayaan diri Liang Qiyu kurang saat dia memaksakan sebuah senyuman. Kakamu hanya imortal hitam kelas 4. Bagaimana Anda bisa membunuh begitu banyak pasukan Serigala jahat? Xia Kinying menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan diri. Dia menatap Liang Qiyu dengan dingin dan bertanya dengan suara yang dalam, Liang Qiyu, apalagi yang harus kamu katakan? Aku-aku-aku. Liang Qiyu tampak sedikit bingung dan menatap Chen Suanyang secara naluriah, ingin mengatakan sesuatu. Ekspresi Chen Suanyang menjadi gelap dan niat membunuh melintas di matanya. Tiba-tiba, dia menamparkan kepala Liang Qiyu. Bang! Jus otak berceceran. Mata Liang Qiyu melebar tak percaya. Beberapa dari mereka sangat dekat dan dia tidak menyangka Chen Suanyang akan menyerangnya, apalagi melepaskan gerakan membunuh secara langsung. Tidak hanya telapak tangan itu memecahkan tengkoraknya, itu bahkan membubarkan roh esensi dalam kesadarannya. Secara alami, Chen Suanyang tidak akan membiarkan Liang Qiyu mengungkapkan kolusi mereka. Sebagai imortal hitam kelas 6, selain Suzy Mo, tidak ada yang hadir bisa bereaksi terhadap serangannya pada jarak ini. Tentu saja, Suzy Mo juga tidak akan menyelamatkan Liang Qiyu. Berdebar! Mayat Liang Qiyu terbaring kaku di genangan darah tanpa beristirahat dengan tenang. Chen Suanyang, apa yang kamu lakukan? Xia Qinyang tersentak dari pingsannya dan bertanya dengan keras. Chen Suanyang menarik telapak tangannya dan menyekannya dengan lembut dengan ekspresi tenang. Qinyang, orang ini memiliki motif tersembunyi. Memikirkan bahwa dia ingin menjebak penjaga berjasa dalam perjalanan ini, Suzy Mo. Dia hampir menipuku. Aku khawatir tentang menjaga orang tercela seperti itu di sisimu. Aku tahu kamu berhati lembut, jadi aku akan membunuhnya untukmu hari ini. Tidak peduli seberapa salah Liang Qiyu, dia tetap seseorang dari Snow Winrich. Anda! Xia Qinyang mengepalkan tinjunya sedikit dengan ekspresi marah. Chen Suanyang tersenyum lembut. Qinyang, seorang ahli seperti penjaga Su sudah lebih dari cukup untuk menggantikan Liang Qiyu sebagai komandan Snow Winrich. Adapun Liang Qiyu, dia pantas mati. Berhenti sejenak, Chen Suanyang mengalihkan pandangannya ke arah Suzy Mo dan bertanya sambil tersenyum, Penjaga Su, bagaimana menurutmu? Orang lain mungkin tidak tahu, tapi Suzy Mo melihat semuanya dengan jelas seperti cermin. Terlepas dari kenyataan bahwa Chen Suanyang khawatir bahwa Liang Qiyu akan mengatakan omong kosong, alasan mengapa dia begitu tegas untuk membunuh Liang Qiyu di depan umum juga untuk membangun dominasinya. Dia mengeluarkan lebih dari 400 mayat Evil Wolf Army untuk mengejutkan semua orang di Blutsun Valley. Sebagai imbalannya, Tuan Muda Blutsun Valley ini membunuh Liang Qiyu dengan satu serangan telapak tangan tepat di depannya. Tuan Muda ini memberitahu Suzy Mo bahwa membunuhnya semudah membunuh orang ini. Meskipun semuanya tampak tenang di antara mereka berdua di permukaan, ada banyak pedang dan pedang di belakang punggung mereka, keduanya sudah menyerang sekali. Tuan Muda Chen, Anda pasti bercanda. Suzy Mo secara alami tidak tergerak oleh ancaman Chen Suanyang dan menjawab dengan acuh-ta'acuh, saya akan meninggalkan Snow Wind Ridge setelah hari ini. Saya benar-benar tidak bisa mengambil posisi komandan penjaga. Petip 2 Oh! Mata Chen Suanyang berbinar, berpikir bahwa dominasinya telah berhasil. Dia mengangguk puas. Kasihan. Rekan Tao Isu, mengapa kamu pergi? Siakinying sedikit cemas dan tidak peduli ada orang lain yang hadir. Dia bertanya dengan tergesa-gesa, Meskipun Liang Qiyu mengfitnahmu, aku tidak pernah mencurigai mu. Mengingat perbuatan baik yang telah kamu lakukan hari ini, Selama kita kembali ke Snow Wind Ridge, aku akan melaporkannya kepada ayahku dan memberimu hadiah yang murah hati. Kemampuanmu sudah cukup bagimu untuk menjadi komandan penjaga. Betul sekali. Seorang penjaga di samping berkata, Penjaga Su, meskipun Anda belum lama mengunjungi Snow Wind Ridge kami, Anda telah menyelamatkan semua orang kali ini. Kami semua terkesan. Suzy Mo menggelengkan kepalanya dengan lembut. Saya terbiasa malas dan tidak suka dikekang. Saya juga tidak bisa menjadi komandan penjaga. Petip 2 Aku sudah mengganggu kalian setelah tinggal di Snow Wind Ridge selama setahun. Bahkan tanpa masalah hari ini, saya siap untuk mengucapkan selamat tinggal kepada kalian semua dan menjelajahi tempat lain. Petip 2 Siakinying mengerutkan kening. Namun, tidak aman di luar Dragon Abyss Star. Jika kamu sendirian. Ngenya, saya sudah memutuskan. Suzy Mo berkata dengan acuh tak acuh. Pada saat itu, Siakinying tidak bisa lagi membujuknya dan hanya bisa menghela nafas dalam hati. Sebenarnya, alasan terpenting mengapa Suzy Mo ingin pergi adalah karena dia telah menyinggung pasukan serigala jahat setelah membunuh 500 dari mereka. Dalam keadaan normal, tidak ada yang akan tahu siapa yang melakukannya jika mereka semua mati. Namun, jelas bahwa Evil Wolf Army bersekongkol dengan Blutsun Valley. Tidak ada cara untuk menyembunyikan ini. Jika dia terus tinggal di Snow Wind Ridge, itu akan membawa malapetaka bagi mereka. Paling tidak, mengingat ranah kultifasinya saat ini, dia tidak bisa melawan faksi seperti Blutsun Valley dan pasukan serigala jahat, salah satu dari empat bandit besar. Karena itu, dia hanya bisa memilih untuk pergi. Chen Suanyang menepuk pundak Xia Kinying dengan lembut dan menghiburnya dengan lembut, Kinying, setiap orang memiliki ambisi mereka sendiri dan tidak ada cara untuk memaksakan sesuatu. Jika Snow Wind Ridge kekurangan tenaga, saya dapat mengirim beberapa ahli ke sana. Petik 2. Tidak perlu untuk itu. Terima kasih, Tuan Muda Chen. Xia Kinying menggelengkan kepalanya. Tanpa sadar, dia telah mengubah cara dia berbicara dengan Chen Suanyang dan menjauhkan diri darinya. Chen Suanyang tidak keberatan dan melambaikan tangannya. Teman-teman, bersihkan mayat pasukan serigala jahat. Biarkan perjamuan berlanjut. Petik 2. Tuan Muda Chen, saya sedikit lelah. Saya akan turun untuk beristirahat dulu. Xia Kinying berkata sebelum menatap Su Zimo. Rekan Taui Su, ikuti aku. Ada sesuatu yang ingin kukatakan kepadamu. Su Zimo mengangguk dan mengikuti. Chen Suanyang melihat ke belakang mereka berdua dan menyeringai. Tak lama, mereka berdua tiba di tempat peristirahatan semua orang dari Snow Wind Ridge. Xia Kinying menggigit bibir cerinya dengan lembut dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Rekan Taui Su, saya tahu bahwa Anda memilih untuk pergi karena Anda khawatir Anda akan melibatkan Snow Wind Ridge. Su Zimo sedikit tercengang dan ekspresi terkejut melintas di matanya. Dia tidak menyangka bahwa nyonya muda Snow Wind Ridge akan dapat mengatakan niatnya begitu cepat. Su Zimo tidak mengatakan apa-apa sebagai pengakuan diam. Xia Kinying berkata, sebenarnya, kamu tidak perlu melakukan itu sama sekali. Saya akan melaporkan masalah hari ini kepada ayah saya. Kita bisa mempertimbangkannya panjang lebar dan membuat persiapan sebelumnya untuk membahas rencana yang sangat mudah untuk berurusan dengan pasukan serigala jahat. Meskipun Xia Kinying mengatakan itu, dia tahu dalam hatinya bahwa jika pasukan serigala jahat benar-benar menyerang, Snow Wind Ridge pasti akan dihancurkan. Bab 1813, Pedang Patah Agar adil, Su Zimo hanya seorang immortal hitam kelas 4. Adapun Snow Wind Ridge, mereka tidak dianggap sebagai kekuatan tempur teratas. Penguasa wilayah Snow Wind Ridge adalah immortal hitam grade 6 sementara pelindungnya adalah immortal hitam grade 5. Namun, untuk beberapa alasan, Xia Kinying memiliki perasaan aneh di hatinya, seolah-olah dia memiliki indera ke-6, bahwa pria berjubah hijau di depannya sangat, sangat penting bagi Snow Wind Ridge. Jika orang ini pergi, itu akan menjadi kerugian besar bagi Snow Wind Ridge. Itulah alasan mengapa dia ingin mencoba yang terbaik untuk mempertahankan Su Zimo. Namun, Su Zimo hanya menggelengkan kepalanya dengan lembut. Ketika Xia Kinying melihat bahwa Su Zimo bertekad, dia hanya bisa menghela nafas. Keduanya berdiri saling berhadapan dalam diam untuk beberapa saat. Seolah-olah dia mengingat sesuatu, Xia Kinying mengeluarkan tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada Su Zimo. Rekan Daoizu, tas penyimpanan dari lusinan tentara Evil Wolf Army yang kamu bunuh pada awalnya semuanya ada di dalam. Simpan! Su Zimo memikirkannya dan tidak menolaknya. Sebenarnya, dia tidak akan terlalu memikirkannya bahkan jika Xia Kinying menyimpan tas penyimpanan untuk dirinya sendiri. Dia berniat meninggalkan sesuatu untuk Snow Wind Ridge pada saat keberangkatannya juga. Su Zimo menerima tas penyimpanan dan memindainya dengan kesadaran rohnya. Barang-barang di dalam tas penyimpanan tidak jauh berbeda dengan tas penyimpanan pasukan Serigala jahat, ada harta dharmik, ramuan abadi dan pil esens kondensasi. Su Zimo menyingkirkan ramuan abadi dan pil esens kondensasi. Saat dia hendak mengembalikan harta dan senjata dharma yang tersisa ke Xia Kinying, jantungnya berdetak kencang. Sebelumnya, telapak tangannya secara tidak sengaja menyentuh tas penyimpanan. Tripot kotak perunggu yang awalnya diam dalam kesadarannya bergetar aneh. Sedikit mengernyit, Su Zimo mengambil tas penyimpanan dan mulai memeriksanya. Itu tas penyimpanan pemimpin. Xia Kinying berkata. Su Zimo menganggup dan menyimpan tas penyimpanannya juga. Setelah itu, dia memasukkan semua harta dharma yang dia kumpulkan dari pasukan Serigala jahat ke dalam tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada Xia Kinying. Rekan Taoist Su, apa yang kamu lakukan? Xia Kinying bingung. Ada lebih dari 500 harta dharma tingkat hitam. Meskipun mereka semua kelas hitam lebih rendah, ini adalah kekayaan yang tak terbayangkan untuk Snow Winrich. Lebih dari setengah dewa hitam di Snow Winrich tidak memiliki harta dharma tingkat hitam. Bahkan untuk penjaga Snow Winrich, sedikit lebih dari 100 dari mereka memiliki harta dharma. Jika Snow Winrich memperoleh harta dharmik itu, kekuatan mereka secara keseluruhan akan meningkat secara signifikan. Terima itu. Su Zimo tersenyum. Harta dharma tingkat gelap itu hampir tidak berguna baginya. Tubuh sejati teratai hijau kelas 9 miliknya benar-benar lebih unggul daripada harta dharma tingkat hitam yang lebih rendah. I ini terlalu berharga. Si Akin Ying masih tidak percaya atau menerimanya. Su Zimo tersenyum. Kamu pantas mendapatkannya. Jangan lupa, ketika saya pertama kali turun di Dragon Abyss Star, Anda memberi saya sebotol eliksir penyembuhan dan jimat penghilang debu. Mata Si Akin Ying memerah. Dia tidak menyangka bahwa Su Zimo masih akan mengingat tindakan halusnya saat itu. Lebih jauh lagi, dia bahkan memberinya hadiah yang sangat besar sebagai balasannya. Dalam hal nilai, setiap harta dharma kelas hitam yang lebih rendah sudah cukup untuk ditukar dengan ratusan ribu botol ramuan itu dan jimat penghilang debu. Su Zimo melepaskan kesadaran rohnya dan mengamati sekelilingnya dengan hati-hati. Ketika dia tidak merasakan siapapun memata-mata dia, dia berkata, Jangan khawatir, meskipun aku akan meninggalkan Snow Winrich, aku tidak akan bisa meninggalkan Dragon Abyss Star dalam waktu singkat. Jaga jimat utusan ini dengan baik. Jika sesuatu yang berbahaya terjadi di Snow Winrich, sobek jimat ini dan aku akan tahu. Su Zimo mengeluarkan jimat utusan dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Si Akin Ying. Ya, Si Akin Ying mengerutkan bibirnya sedikit dengan sedikit kengganan di matanya. Saudara Su, kamu juga harus berhati-hati. Su Zimo mengibaskannya dengan santai. Saat dia hendak berbalik dan pergi, dia tiba-tiba berhenti dan berbisik, aku harus mengingatkanmu tentang sesuatu. Hati-hati dengan Chen Suanyang. Dia tidak bisa mengungkapkan bahwa Chen Suanyang berkolusi dengan pasukan serigala jahat. Lagi pula, dia tidak punya bukti. Bahkan jika dia mengatakannya, itu hanya akan menjadi pernyataan sepihak. Dia hanya bisa meninggalkan pengingat untuk Si Akin Ying. Ya, Si Akin Ying mengangguk. Ketika Su Zimo melihat bahwa ekspresi Si Akin Ying tenang, seolah-olah dia mengharapkannya, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan heran, kamu sudah lama mengetahuinya. Aku hanya curiga sebelumnya. Si Akin Ying berkata, Chen Suanyang muncul tidak lama setelah kamu pergi. Bukankah itu terlalu kebetulan? Lebih jauh lagi? Kamu begitu bersikeras untuk pergi seolah-olah kamu yakin bahwa pasukan serigala jahat tahu tentang ini. Petik 2 Dengan 500 dari mereka mati, satu-satunya yang bisa membocorkan berita adalah Blutsun Fali. Su Zimo sedikit mengangguk dengan ekspresi kekaguman di matanya. Wanita di depannya sangat pintar. Sangat jarang baginya untuk dapat melihat sesuatu yang salah melalui petunjuk yang tertinggal. Yang lebih jarang adalah bahwa Si Akin Ying masih tanpa ekspresi meskipun mencurigai Chen Suanyang. Jika Si Akin Ying berselisih dengan Chen Suanyang dan Blutsun Fali, dia pasti akan segera menderita dan Snow Winrich juga tidak akan terhindar. Namun, jika Si Akin Ying tidak mengeksposnya, Chen Suanyang akan sombong dan melanjutkan penyamarannya. Saudara Su, kapan kamu siap untuk pergi? Si Akin Ying bertanya, apakah kamu ingin pergi bersama kami besok? Dia khawatir Blutsun Fali atau Chen Suanyang akan menyakiti Su Zimo. Bagaimanapun, rencana Chen Suanyang hancur karena penampilan Su Zimo hari ini. Namun, jika Su Zimo bepergian dengan semua orang dari Snow Winrich, akan sulit bagi Chen Suanyang untuk bergerak secara terbuka. Kita lihat saja nanti. Su Zimo menjawab dengan ambigu. Berhenti sejenak, dia melanjutkan, aku mungkin pergi ke Snow Winrich untuk membawa seseorang pergi. Saya harap Anda bisa menyetujuinya. Petik 2. Tidak masalah. Si Akin Ying mengangguk tanpa ragu. Su Zimo berbalik untuk pergi dan melambai ke Si Akin Ying dengan punggung menghadapnya. Si Akin Ying memperhatikan Su Zimo memasuki sebuah ruangan sebelum pergi dengan enggan. Larut malam. Su Zimo tidak beristirahat. Setelah kembali ke kamarnya, dia mengeluarkan tas penyimpanan pemimpin. Dia sangat penasaran dengan apa yang ada di dalam tas penyimpanan yang bisa memicu reaksi dari Bronze Square Tripod. Dia melepaskan kesadaran rohnya dan dengan paksa menghapus jejak kesadaran roh di tas penyimpanan sebelum membukanya. Meskipun tidak ada ramuan abadi di tas penyimpanan, ada sekitar 10 ribu pil kondensasi esensi, itu hampir setara dengan jumlah total ramuan yang dibawa oleh sisa pasukan serigala jahat. Su Zimo menyingkirkan pil esensi kondensasi dan melanjutkan pemeriksaan. Terlepas dari pil esensi kondensasi, ada beberapa harta dharma tingkat hitam lainnya di tas penyimpanannya. Yang terbaik di antara mereka hanya di kelas menengah. Su Zimo sedikit mengernyit. Bahkan kelas hitam menengah pun tidak layak mendapat perhatiannya. Saat itu, tatapan Su Zimo bergeser dan dia berseru pelan. Di sudut tas penyimpanannya, dia melihat pedang patah abu-abu. Pedang yang patah itu redup tanpa ketajaman dan dipenuhi dengan retakan, seperti sepotong sampah. Namun, ketika Su Zimo mengambil pedang yang patah, tripod kotak perunggu bergetar sekali lagi. Bab 1814, Naga Sejati Sembilan berkedip. Su Zimo memindai pedang yang patah dengan hati-hati dengan kesadaran rohnya tetapi tidak dapat melihat apapun. Setelah merenung sejenak, dia melemparkan pedang yang patah itu ke dalam tripod kotak perunggu. Bagian dalam tripod kotak perunggu memanas sekali lagi dan melepaskan kekuatan yang sangat menakutkan untuk mencium pedang yang patah. Seluruh proses dilakukan sendiri oleh bronze square tripod. Sekitar satu jam kemudian, pedang yang patah itu benar-benar disempurnakan oleh tripod kotak perunggu, membentuk cairan abu-abu gelap. Tripod kotak perunggu mulai menyerap kekuatan pedang yang patah. Su Zimo memfokuskan pandangannya dan melihat bahwa dinding lain dari bronze square tripod yang hancur tidak menunjukkan tanda-tanda penyembuhan. Kekuatan dari pedang yang patah itu masih diarahkan ke dinding tripod yang utuh di mana naga suci itu berada. Tiba-tiba, naga surgawi di dinding luar tripod kotak perunggu tiba-tiba membuka matanya. Pria dan naga itu bertukar pandang. Cahaya surgawi tampaknya meledak dari mata naga surgawi dan memasuki mata Su Zimo. Su Zimo bergidik. Saat berikutnya, keterampilan rahasia muncul di benaknya. Naga sembilan berkedip sejati. Su Zimo bergumam secara naluriah. Tubuh sejati naga Phoenix telah melihat-lihat banyak buku kuno tentang ras naga di lembah tulang naga di darat Antian Huang tetapi dia belum pernah melihat keterampilan rahasia yang serupa. Ini jelas merupakan keterampilan rahasia ras naga dunia atas. Aneh, ada teknik kultifasi budis dan bahasa sansekerta di dinding bagian dalam tripod kotak perunggu ini. Namun, ada keterampilan rahasia ras naga di dinding luar. Su Zimo semakin penasaran dengan asal-usul tripod kotak perunggu. Namun, pada saat itu, dia sedang tidak mood untuk berpikir. Dia menghafal keseluruhan skill rahasia, True Dragon Nine Flashes, segera dan memahaminya sedikit demi sedikit. Sekitar 4 jam kemudian, Su Zimo menghela napas panjang. Keterampilan rahasia ras naga ini sangat misterius dan rumit. Jika itu dibudidayakan oleh manusia sejati atau orang lain, mungkin butuh lusinan atau bahkan ratusan tahun bagi mereka untuk memahaminya. Namun, roh esensi Su Zimo memiliki roh esensi naga Phoenix untuk memulai. Memolah keterampilan rahasia ras naga ini membutuhkan setengah usaha. Hanya dalam 4 jam, dia sudah memahami sesuatu. Su Zimo menyalurkan roh esensinya dan melepaskan keterampilan rahasianya. Dalam sekejap, dia menghilang dari tempat. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di luar ruangan. Ekspresi kegembiraan melintas di mata Su Zimo. Keterampilan rahasia ini harus menjadi teknik gerakan tingkat atas dari ras naga dengan total 9 level. Setelah dilepaskan, itu akan menghasilkan efek yang dekat dengan teleportasi, menghilang dari tempat dan berkedip ke lokasi lain. Tentu saja, Flash tidak boleh terlalu jauh. Teleportasi adalah kekuatan suci tertinggi. Di dunia atas, seseorang harus berada di alam surga esens untuk melepaskan kekuatan surgawi tertinggi, itu adalah surga abadi yang legendaris. Namun, di level 1 dari True Dragon Nine Flesh S, teknik gerakan yang mirip dengan teleportasi akan lahir. Jika dia bisa berkultivasi ke level 2, dia bisa berkedip 2 kali berturut-turut. Jika seseorang bisa mengolahnya hingga batasnya, mereka bisa berkedip 9 kali berturut-turut. Su Zimo telah bertempur dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya di daratan Tianhuang. Dia tahu betul apa artinya pertempuran jika dia bisa menguasai teknik gerakan itu. Di medan perang yang selalu berubah, siapapun yang memiliki teknik gerakan tak terduga seperti itu pasti akan mengendalikan inisiatif. Setelah 4 jam berkultivasi, Su Zimo sudah berada di level 1. Su Zimo melihat ke tripod kotak perunggu dan berpikir keras. Pada saat itu, mata naga suci di dinding luar tripod kotak perunggu tertutup sekali lagi. Sutra Prajna Nirvana tidak lengkap. Jika Su Zimo tidak salah, ada kemungkinan besar kata-kata sansekerta yang tersisa terukir di dinding bagian dalam dari tiga dinding lainnya. Apakah itu berarti bahwa tiga dinding luar lainnya dari tripod kotak perunggu akan memiliki tiga keterampilan rahasia yang berbeda juga? Apa yang akan terjadi jika tripod bronze square benar-benar diperbaiki? Sejak dia naik melalui transendensi kesengsaraan, Su Zimo memiliki perasaan bahwa tripod persegi perunggu tampaknya memiliki perasaan sendiri, seperti makhluk hidup. Tiba-tiba, jantung Su Zimo berdetak kencang. Seolah-olah dia merasakan sesuatu, dia menyingkirkan tripod persegi perunggu dan berbalik untuk melihat kegelapan di kejauhan dengan tatapan cerah. Tak lama, sesosok berjalan perlahan dari kegelapan dan tiba. Itu adalah Tuan Muda Lembah Matahari Darah, Chen Suanyang. Saudara Su, Indramu sangat tajam. Chen Suanyang tersenyum lembut dan menganggup ke Su Zimo, memuji yang terakhir. Su Zimo tidak tertarik sama sekali dan bertanya dengan ekspresi tenang, Tuan Muda Chen, mengapa Anda di sini larut malam? Chen Suanyang tersenyum. Saya suka berteman. Setelah mendengar bahwa kamu ingin meninggalkan Snow Wind Ridge saat makan malam, mengapa kamu tidak datang ke Blutsun Valley jika kamu tidak punya tempat untuk pergi? Saudara Su, jangan khawatir. Meskipun Anda adalah Immortal Hitam Grade 4, status Anda di Blutsun Valley pasti tidak akan lebih lemah dari Immortal Hitam Grade 5. Kamu terlalu memikirkanku, Tuan Muda Chen. Su Zimo menjawab dengan acuh-ta'acuh, Namun, saya pada dasarnya malas dan tidak suka dikekang. Saya khawatir saya tidak akan bisa tinggal di Blutsun Valley. Petik 2. Chen Suanyang tertawa terbahak-bahak. Tidak apa-apa. Karena Anda tidak mau, saya tidak akan memaksa Anda. Namun, pintu ke Blutsun Valley akan selalu terbuka untukmu. Selama kamu mau, kamu bisa kembali kapan saja. Su Zimo memiliki ekspresi acuh-ta'acuh dan tetap diam. Bahkan, dia bahkan tidak bisa diganggu untuk menjawab. Chen Suanyang menganggup dengan ekspresi tenang dan berbalik untuk pergi. Saat dia berbalik, ekspresinya menjadi gelap. Sebagai Tuan Muda Blutsun Valley dan Immortal Hitam Grade 6, dia memberikan wajah Su Zimo dengan secara pribadi mengundang Immortal Hitam Grade 4. Untuk berpikir bahwa orang ini akan sangat tidak bijaksana. Chen Suanyang sudah marah saat Su Zimo menolaknya. Namun, dia licik dan tidak mengungkapkannya. Dia meninggalkan kediaman Su Zimo dan menuju kamarnya. Tak lama, bayangan Samar muncul dalam kegelapan di belakangnya. Tuan Muda, bagaimana kita harus berurusan dengan orang ini? Bayangan itu bertanya dengan lembut. Chen Suanyang berhenti di jalurnya dan berkata perlahan dengan tatapan dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh. Orang ini memiliki beberapa trik di lengan bajunya dan sangat cerdas. Jika dia tidak bisa digunakan olehku, aku harus membunuhnya. Dipahami. Bayangan itu menjawab. Chen Suanyang berkata, awasi dia dan serang saat dia sendirian. Jangan biarkan Qin Ying atau siapapun dari Snow Wind Ridge menyaksikannya. Berhenti sejenak, dia melanjutkan, selain itu, bawalah beberapa orang lagi bersamamu. Jangan biarkan ada yang salah. Orang ini pasti memiliki beberapa cara untuk dapat menghancurkan ratusan pasukan serigala jahat dan membunuh Boss Hook yang berada di atas levelnya. Jangan khawatir, Tuan Muda. Bayangan itu berkata, aku sudah bertanya pada Liang Qiyu sebelumnya dan dia hanya membunuh Boss Hook dengan serangan mendadak. Jika kita bertarung langsung, dia pasti tidak akan bisa membunuh imortal hitam kelas 5. Petik 2. Baiklah, kamu boleh pergi. Chen Suanyang melambaikan tangannya. Bayangan itu berangsur-angsur menghilang ke dalam malam. Di malam yang gelap, beberapa bayangan hitam berangsur-angsur muncul di luar kamar Suzimo, seperti hantu di malam hari yang sulit dideteksi. Di dalam kamar, Suzimo membuka matanya perlahan. Kilatan dingin melintas di matanya saat dia menyeringai dan bergumam, apakah sudah ada di sini. Bab 1815, menekan semuanya. Sebenarnya, ketika Suzimo sedang berbicara dengan Chen Suanyang, persepsi rohnya sudah merasakan niat membunuh yang terakhir. Dia tidak menyangka Chen Suanyang bergerak begitu cepat. Bagaimanapun, ini adalah Blutsun Fali dan Xia Kinying dan yang lainnya dari Snow Wind Ridge masih ada di dekatnya. Jika Chen Suanyang ingin mempertahankan citranya, dia tidak boleh menyerang di sini. Orang-orang yang mengintai hanya di sini untuk mengawasinya. Meskipun orang-orang itu jauh dan sepertinya tersembunyi dengan baik, mereka tidak bisa bersembunyi dari indera Suzimo. Esens spirit Suzimo telah mencapai level Black Immortal Grade 6. Bahkan tanpa menggunakan kesadaran rohnya, persepsi rohnya dan panca inderanya yang kuat dapat merasakan ketidaknormalan di sekelilingnya. Mencibir dingin, Suzimo merenung sejenak sebelum melayang turun dari tempat tidur. Karena tidak nyaman bagi mereka untuk menyerang di Blood Sun Valley, dia akan menciptakan peluang bagi mereka untuk menyerang. Shadow adalah pengawal pribadi Chen Suanyang, seorang imortal hitam kelas 5. Dia naik 20 ribu tahun yang lalu dan hampir mati di dunia yang kacau di luar. Dia hanya selamat karena dia diselamatkan oleh Chen Suanyang. Hidupnya diberikan kepadanya oleh Chen Suanyang. Sejak hari itu, dia mengikuti Chen Suanyang dan menjadi bayangannya. Selama bertahun-tahun, dia telah membantu Chen Suanyang membunuh banyak orang. Dia sudah sangat akrab dengan hal-hal seperti itu. Orang yang harus dia bunuh kali ini sedikit istimewa. Meskipun dia adalah imortal hitam kelas 4, dia tampaknya memiliki beberapa metode. Dia tidak berani ceroboh. Untuk membunuh orang ini sepenuhnya tanpa kecelakaan, dia membawa 6 dewa hitam kelas 5 lainnya. Termasuk dia, ada 7 dewa hitam kelas 5. 7 dewa hitam kelas 5 yang mengelilingi dan membunuh dewa hitam kelas 4 bukanlah barisan kecil. Bos, dia keluar. Seorang kultifator di samping Sado mengirim transmisi suara dengan kesadaran rohnya. Sado mempersempit pandangannya dan melihat ke atas. Kultifator berjubah hijau mendorong pintu dan menentukan arahnya sebelum pergi dengan tenang tanpa memberitahu siapapun, seolah-olah dia ingin pergi sendirian dalam kehaningan. Bos, dia sepertinya mencoba pergi sendiri tanpa membuat khawatir siapapun dari Snow Winrich. Seorang pembudidaya Blutsun Valley mengirim transmisi suara. Orang lain berkata, Bos, haruskah kita mengikutinya? Sado mencibir dan mengirim transmisi suara, ini adalah kesempatan langka. Kami akan mengirim anak ini dalam perjalanan malam ini. Semuanya, hati-hati dan jangan biarkan dia menemukanmu. Dipahami. 6 dewa hitam kelas 5 lainnya dari Blutsun Valley menjawab, Tersembunyi dalam kegelapan, Sado dan 6 lainnya mengawasi Suzimo dari jauh dan mengikuti di belakang. Tak lama, mereka meninggalkan Blutsun Valley. Suzimo secara bertahap mempercepat. Kelompok 7 mengikuti dengan ketat di belakang. Sado mencibir, seluruh prosesnya sangat mulus dan orang di depannya tidak memperhatikan apapun. Mereka sudah secara bertahap jauh dari Blutsun Valley. Tidak peduli berapa banyak keributan yang terjadi, itu tidak akan membuat khawatir siapapun dari Blutsun Valley. Baru pada saat itulah Sado memberi isyarat kepada yang lain. Enam orang yang tersisa mengerti dan bubar, mengelilingi sosok di depan. Sado juga mendekat secara diam-diam. Saat itu, sosok di depan melambat dan berhenti di jalurnya. Segera setelah itu, orang itu berbalik dengan tatapan membarai yang luar biasa cerah di malam hari. Dia sebenarnya melihat ke arah Sado. Hem. Bayangan sedikit tercengang. Dia telah ditemukan. Sejak jejaknya terekspos, Sado tidak lagi bersembunyi. Dengan ekspresi mengejek, dia berjalan keluar dari kegelapan dan menatap Suzimo dengan dingin. Sudah terlambat bagimu untuk menyadarinya sekarang. Bayangan mencibir. Saat dia mengatakan itu, enam sosok secara bertahap muncul tidak jauh dari Suzimo dan menyegel jalannya untuk melarikan diri. Tujuh dewa hitam kelas lima mengepung Suzimo. Ini seharusnya menjadi pembunuhan yang pasti. Namun, untuk beberapa alasan, Sado merasa tidak nyaman. Orang yang dikelilingi dan tidak punya tempat untuk lari ini tampak terlalu tenang. Dia tidak bisa melihat kepanikan atau ketakutan di mata Suzimo. Seolah-olah orang ini sudah lama tahu tentang segalanya sebelum dia. Anda. Sado tiba-tiba memikirkan tebakan yang menakutkan. Mungkinkah orang ini telah merasakan jejak mereka sejak lama dan datang ke sini dengan sengaja untuk memikat mereka. Saat itu, Suzimo tersenyum lembut dan berkata, sudah terlambat bagimu untuk menyadarinya sekarang. Kalimat yang sama diucapkan oleh orang yang berbeda. Saat dia mengatakan itu, sosok Suzimo tiba-tiba mundur dan tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan suci dengan kecepatan yang menakjubkan. Kaki surgawi dan cahaya emas tanpa batas meledak pada saat bersamaan. Sebelum Dewa Hitam kelas 5 di belakang Suzimo bisa bereaksi, dia merasakan sosok melintas di depannya dan dia terlempar ke pelukan Suzimo. Retakan, retakan, retakan. Suara tulang retak yang menggelegar bisa terdengar. Dada Imortal Hitam Grade 5 Ambrug dalam-dalam. Uff! Saat berikutnya, lubang berdarah muncul di gelabelanya. Roh esensinya dihancurkan dan dia mati di tempat. Pada saat itu, mata orang itu melebar tak percaya. Menyerang. Sado langsung bereaksi dan menjerit. Bahkan jika dia menyadari bahwa Suzimo dengan sengaja memikat mereka, dia harus menyerang. Dia tidak percaya bahwa enam Dewa Hitam kelas 5 yang tersisa tidak dapat membunuh Dewa Hitam kelas 4. Membunuh. Sosok Suzimo maju sekali lagi, meninggalkan serangkaian bayangan saat dia tiba di depan Dewa Hitam kelas 5. Tiba-tiba, dia membuka mulutnya dan berteriak. Bunuh petir. Pada jarak itu, keterampilan rahasia domain suara yang dilepaskan menghasilkan kekuatan penghancur yang sangat besar. Saat harta Darmik Imortal Hitam Grade 5 dipanggil dan kekuatan surgawi dipadatkan, dia mendengar ledakan gemuruh. Orang itu bergidik dan pikirannya menjadi kosong saat tatapannya menjadi lamban. Tetesan darah bahkan merembes keluar dari telinga, hidung, dan mulutnya. Bang! Suzimo menamparkan. Dahi orang itu hancur dan roh esensinya dihancurkan oleh telapak tangan Suzimo saat dia jatuh ke tanah. Hanya dalam dua nafas, dua Dewa Hitam kelas 5 mati. Astaga! 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 Beberapa harta dharma tingkat hitam merobek kehampaan dengan aura agresif dan mengeluarkan suara gemetar saat mereka menyelimuti Suzimo. Melambaikan lengan bajunya, Suzimo tiba-tiba mengangkat segenggam pasir kuning dan menyelimuti beberapa harta dharma tingkat hitam. Pasir kuning melonjak dan bergesekan satu sama lain. Retakan! Seketika, retakan muncul di beberapa harta dharma tingkat hitam. Sama seperti itu, mereka dihancurkan oleh tanah hidup sembilan surga dan hancur berkeping-keping. Beraninya kau mencoba membunuhku dengan metode seperti itu. Suzimo mencibir dan meninju secara terbalik, menghancurkan kekuatan suci yang masuk. Dia melangkah maju dan berteriak, saya desolate marsial dan saya akan menekan semuanya. Suzimo menunjuk dengan santai dan langsung menembus gelabela dari kelas 5 hitam abadi. Immortal hitam kelas 5 ketiga sudah mati. Empat orang yang tersisa tercengang dan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Orang itu baru saja menghancurkan kekuatan suci dengan tubuhnya. Akhirnya, ekspresi ketakutan muncul di mata Sado. Bab 1816, Tiga Tau Jahat Besar. Meskipun orang di depannya hanya seorang imortal hitam kelas 4, dia memancarkan aura yang tak terhentikan seolah-olah dia sedang memandang rendah dunia. Sado dan tiga lainnya terkejut. Di dunia bawah, mereka juga merupakan titan yang menguasai suatu wilayah. Namun, setelah naik ke dunia atas, dorongan mereka telah lama hilang setelah bertahun-tahun. Mereka tahu betul bahwa di dunia atas, bahkan di Dragon Abyss Star yang terpencil ini, mereka bukan siapa-siapa. Namun, orang di depannya berbeda. Orang ini memancarkan ketajaman yang tak terkalahkan. Saya desolate Marsial dan saya akan menekan semuanya. Semuanya, dalam kalimat itu tidak mengacu pada beberapa dari mereka, tetapi para ahli dari Dragon Abyss Star dan bahkan banyak ahli dari dunia atas. Siapapun dengan keberanian seperti itu adalah orang gila atau orang yang benar-benar kejam. Paling tidak, mereka tidak mampu memprovokasi dia. Sado sudah berpikir untuk mundur ketika dia melihat Suzimo membunuh tiga dewa hitam kelas lima dengan mudah. Tidak, kita hanya bisa membunuhnya jika Tuan Muda datang secara pribadi. Pikiran itu melintas di benak Sado saat dia memerintahkan tiga dewa hitam kelas lima yang tersisa, hentikan dia. Setelah mengatakan itu, Sado ingin melarikan diri dari medan perang. Namun, saat dia berbalik, pandangannya kabur dan seseorang muncul di hadapannya. Orang itu mengenakan jubah hijau dan memiliki fitur halus saat dia tersenyum padanya. Set! Upil Sado mengerut dan bulunya berdiri. Bagaimana itu mungkin? Sebelum Sado berbalik, dia dengan jelas melihat bahwa orang ini dihentikan oleh tiga dewa hitam lainnya, bagaimana yang terakhir tiba di hadapannya dalam sekejap mata. Apakah ini teleportasi? Shok, ketakutan, dan kebingungan melintas di mata Sado. Saat berikutnya, penglihatannya menjadi gelap dan dia merasakan sakit yang tajam di benaknya, kehilangan kesadaran sepenuhnya. Tiga dewa hitam kelas lima yang tersisa juga terkejut. Mereka melepaskan serangan mereka yang paling ganas tetapi semua harta Dharma, kekuatan suci, dan keterampilan rahasia mereka meleset. Suzimo telah menghilang dari tempatnya. Pada saat mereka bereaksi, mereka melihat Suzimo membunuh Sado dengan satu tamparan. Sembilan naga sejati berkedip. Meskipun Suzimo hanya bisa berkedip sekali saat ini, itu sudah menunjukkan efek yang sangat menakutkan dalam pertempuran. Suzimo menoleh untuk melihat tiga orang yang tersisa dengan tatapan tenang dan senyum tipis. Di mata mereka bertiga, sarjana yang lemah dan terpelajar ini seperti iblis. Melarikan diri. Mereka bertiga merasakan hawa dingin menjalar di punggung mereka dan berbalik untuk melarikan diri tanpa ragu-ragu. Suzimo menyalurkan roh esensinya dan melepaskan dua kekuatan suci yang lebih rendah pada saat yang sama. Dalam keadaan normal, seorang kultifator hanya bisa melepaskan satu divine power pada saat yang sama. Namun, roh esensi trate hijau Suzimo dan roh esensi naga phoenix menyatu sekarang dan dia bisa melepaskan dua kekuatan suci pada saat yang sama. Persetan Dao Dao hantu lapar. Dua kekuatan suci buddhis meledak dan turun ke kepala dua dewa hitam kelas lima. Adegan di sekitar salah satu dari mereka berubah secara drastis dan sosok hantu yang tak terhitung jumlahnya muncul. Mereka jahat dan penuh dengan kidarah, kegelapan tanpa akhir. Neraka Dao adalah kekuatan suci paling kejam di antara tiga tau jahat. Begitu seseorang jatuh ke dalamnya, seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam jurang yang tak berujung dan tidak bisa melepaskan diri, mereka akan dihantui oleh hantu jahat yang tak terhitung jumlahnya dan kekuatan hidup mereka akan dimakan. The Great V Black Immortal merilis kekuatan surgawi yang lebih rendah dengan tergesa-gesa juga, ingin bertarung melawan Hel Dao. Namun, itu tidak berlangsung lama sebelum kekuatan sucinya yang lebih rendah dilahap oleh neraka Dao. Ah, ah, ah. Orang itu berdiri di tempat dan mengeluarkan tangisan tragis seolah-olah dia sudah gila. Tak lama, dia ditenggelamkan oleh banyak hantu jahat. Pada saat yang sama, Dao hantu lapar turun ke Immortal Hitam kelas lima lainnya. Banyak hantu lapar muncul di sekitar Dewa Hitam kelas lima dan menerjang ke arahnya dengan lidah merah panjang dan mata merah. Bang, bang, bang. Orang ini menyerang secara berurutan dan melepaskan seni abadi dan kekuatan suci, menggunakan harta Dharma untuk menekan banyak hantu kelaparan. Namun, hantu lapar tidak ada habisnya dan muncul terus-menerus. Mereka menerjang ke depan seperti orang gila dan menggerogoti dagingnya dalam suapan besar. Meskipun tiga tau jahat dari enam tau semuanya adalah kekuatan surgawi yang lebih rendah, mereka digunakan untuk menghukum mereka yang jahat dan sangat kejam. Tak lama, dua Dewa Hitam kelas lima mati di dua tau jahat. Su Zimo sedikit mengernyit. Kultivasinya saat ini hanya di grade 4 Black Immortal. Meskipun roh esensinya berada pada tingkat Dewa Hitam kelas enam, kekuatan-kekuatan sucinya yang lebih rendah tidak boleh melebihi Dewa Hitam kelas lima. Alasan mengapa dia melepaskan dua kekuatan suci yang lebih rendah adalah karena dia ingin menjebak mereka berdua sebelum membunuh mereka. Memikirkan bahwa kekuatan dua kekuatan surgawi yang lebih rendah jauh lebih kuat dari yang diperkirakan Su Zimo dan membunuh dua Dewa Hitam kelas lima. Ini sutra Prajna Nirvana. Sebuah pikiran melintas di benak Su Zimo dan dia segera menyadari alasannya. Setelah mengolah teknik kultivasi buddhist ini, kekuatan-kekuatan sucinya akan meningkat. Selanjutnya, suci yang tidak lengkap. Sutra Prajna Nirvana bahkan lebih kuat dari yang dibayangkan Su Zimo. Su Zimo menyingkirkan pikirannya dan tidak berpikir lebih jauh. Ada juga Imortal Hitam kelas lima yang lolos, dia tidak bisa membiarkan orang itu kembali ke blutsun vali. Su Zimo menyalurkan roh esensinya sekali lagi dan melepaskan kekuatan suci lainnya. Sepasang sayap raksasa tumbuh perlahan di belakangnya. Mereka berwarna emas dan bersinar dengan cahaya yang menyilaukan tanpa cacat. Itu adalah kekuatan suci dari Raja Wali Emas, kecepatan ekstrim. Kekuatan suci ini diperoleh oleh tubuh sejati naga Phoenix yang mengolah klasik mistis dari 12 Raja Iblis dari gurun besar dan merupakan kekuatan suci bawaan. Meskipun Su Zimo hanya berada di ranah black essence sekarang, dia bisa melepaskan kekuatan surgawi bawaannya sesuka hati tanpa batasan. Astaga! Dengan kilatan emas, sosok Su Zimo menghilang dari tempatnya. Awalnya, Imortal Hitam kelas lima berpikir bahwa dia telah melarikan diri. Tanpa diduga, dia tidak berhasil melarikan diri jauh sebelum kulit kepalanya kesemutan seolah-olah dia menjadi sasaran makhluk hidup yang sangat menakutkan. Secara naluriah, dia berbalik. Pandangan tunggal itu membuatnya takut dan kakinya lemas, hampir jatuh ke tanah. Tanpa sadar, Su Zimo telah tiba di belakangnya dan beberapa inci jauhnya. Aku kekurangan tunggangan sekarang, Anda akan melakukannya. Mengedarkan esens spiritnya, Su Zimo mengulurkan jarinya dan mengetuk Grade 5 Black Immortal dengan lembut, melepaskan divine power lain yang lebih rendah. Dao Binatang. Sebuah kekuatan surgawi turun pada orang itu. Sosok Immortal Hitam Grade 5 berubah dengan kecepatan yang terlihat. Dalam sekejap mata, dia kehilangan wujud manusianya dan berubah menjadi anjing kuning besar yang tinggi dan perkasa. Awalnya, Su Zimo ingin mengubahnya menjadi kuda. Tanpa diduga, dia melihat seekor anjing kuning melesat dari sudut matanya. Saat dia terganggu, ada yang salah dengan kekuatan suci itu. Jadilah jika Anda seekor anjing, selama Anda bisa berlari. Su Zimo bertepuk tangan dan melompat ke atas anjing kuning besar itu, menepuk-nepuk kepalanya. Ayo pergi ke Snow Wind Ridge. Tidak mungkin Immortal Hitam Kelas 5 bisa menanggung penghinaan seperti itu. Seketika, darahnya melonjak dan dia mengutuk. Pakan, Pakan, Pakan. Namun, tidak ada kata yang keluar. Sebaliknya, hanya ada gonggongan anjing. Bab 1817, Perpisahan. Bahkan dia tercengang ketika dia berbicara. Mata anjing kuning besar itu bersinar dengan air mata kesedihan. Ayo pergi. Jangan berlama-lama. Su Zimo menepuk kepala anjing di bawahnya. Jika bukan karena kurangnya tunggangan, kamu akan mati seperti orang-orang itu. Anjing kuning besar itu tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik ketika dia mengingat keadaan tragis teman-temannya sebelum kematian mereka. Tidak peduli apa, jika dia bisa bertahan hidup, dia akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Pada pemikiran itu, anjing kuning besar itu bersiap untuk tunduk pada Su Zimo terlebih dahulu sebelum mencari kesempatan lain untuk melarikan diri. Dengan itu, anjing kuning besar itu memamerkan giginya dan berlari menuju Snow Winrich. Su Zimo duduk di atas anjing kuning besar dan membuka tas penyimpanan Shadow dan enam lainnya. Dia melihat dan tidak bisa menahan tawa. Ada banyak barang di tas penyimpanan mereka. Terlepas dari beberapa harta Dharma, ada beberapa teknik kultivasi dan seni abadi. Ada lebih dari 20 ribu pil esens kondensasi saja. Termasuk 10 ribu aneh yang Su Zimo kumpulkan dari pasukan Serigala jahat sebelumnya, dia memiliki hampir 40 ribu pil kondensasi esensi. Selain itu, ada banyak ramuan abadi di tas penyimpanan mereka. Ditambah dengan ramuan abadi yang dia kumpulkan dari pasukan Serigala jahat sebelumnya, ada total 3 juta. Bahkan di Blutsun Valley, dia bisa menukar 30 ribu pil esensi kondensasi. Jika dia bisa menuju ke Dragon Abyss City, dia bahkan bisa menukar 300 ribu pil esensi kondensasi. Tentu saja, sampai sekarang, Su Zimo tidak menggunakan ramuan abadi itu. 40 ribu pil kondensasi esensi sudah cukup baginya untuk berkultivasi untuk jangka waktu tertentu. Saat Fajar menyingsing, Su Zimo sudah tiba di Snow Wind Ridge dengan menunggangi anjing kuning besar. Kali ini, Su Zimo tidak membuat khawatir siapapun dan menyelinap ke Snow Wind Ridge, tiba di gubuk jerami tuanya. Pada saat itu, ada seorang gemuk yang tidur nyenyak di pintu masuk, itu adalah Duan Tianliang. Su Zimo ada di sini untuk membawa Duan Tianliang pergi. Orang ini tahu rahasianya dan tidak bisa tinggal di Snow Wind Ridge. Dia bisa membunuh atau menjaga orang ini di sisinya. Selain itu, Su Zimo siap untuk meninggalkan Snow Wind Ridge dan tidak memiliki seseorang untuk mengurus ladang roh dan tugas-tugas lainnya. Duan Tianliang adalah kandidat yang cocok. Duan Tianliang sedang tidur nyenyak ketika dia merasakan kehangatan di wajahnya, seolah-olah sesuatu yang lembab dan lembut menyapunya. Secara naluria, dia membuka matanya dan melihat seekor anjing kuning besar menjilati wajahnya dengan lidahnya yang basah. Persetan dengan ibumu, dari mana anjing liar ini berasal? Petik 2 Duan Tianliang mengutup dan melesat dari tanah, langsung segar kembali. Setelah berdiri, Duan Tianliang menamparkan tas penyimpanannya tanpa ragu-ragu dan menarik bola besi hitam pekat. Dia mengangkatnya di atas kepalanya dan berteriak dengan kekuatan surgawi, anjing liar, ambil bola seribu tonku. Tiba-tiba, Duan Tianliang tercengang ketika melihat Su Zimo di atas anjing kuning besar. Bos! Duan Tianliang berkedip dan sepertinya menyadari sesuatu. Dia batuk dengan lembut untuk menyembunyikan kecanggungannya dan tersenyum malu. Bos, mengapa kamu kembali pagi-pagi sekali? He he, aku tidak tahu itu kamu. Petik 2 Dia menyingkirkan bola seribu ton tanpa jejak dan mencondongkan tubuh ke depan, memuji, Bos, dari mana Anda mendapatkan tunggangan ini? Ini benar-benar, tidak biasa. Duan Tianliang ingin menjangkau dan menyentuh kepala anjing kuning besar itu. Pakan! Anjing kuning besar itu memamerkan giginya dan menatap Duan Tianliang dengan ekspresi tidak ramah. Wow, emosimu benar-benar meledak. Duan Tianliang mencibir dan menyapu kesadaran rohnya ke anjing kuning besar itu. Alam esensi hitam level 5 Duan Tianliang terkejut. Su Zemo hanya berada di ranah esensi hitam level 4. Dia tidak menyangka bahwa alam kultifasi gunung akan lebih tinggi dari tuannya. Duan Tianliang mundur beberapa langkah dan tersenyum patuh. Bos, kamu benar-benar memiliki selera yang bagus. Satu melihat dan saya dapat mengatakan bahwa gunung ini luar biasa. Itu pasti memiliki garis keturunan bangsawan dan merupakan salah satu yang terbaik di antara ras anjing. Duan Tianliang sangat senang. Kata-katanya agak khusus. Dia tidak hanya memuji Su Zemo, dia bahkan memuji anjing kuning besar itu. Pakan! 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 Tanpa diduga, saat Duan Tianliang mengatakan itu, anjing kuning besar itu panik dan menggonggong padanya, hampir menggigitnya. Pertama-tama, anjing kuning besar itu adalah dewa hitam kelas 5 dari Blutsun Valley. Bagaimana anjing itu? Secara alami, dia sangat marah ketika Duan Tianliang mengatakan itu. Hentikan! Su Zemo sedikit mengernyit dan menepuk kepala anjing kuning besar itu. Anjing kuning besar itu merintih dan tidak berani berkata apa-apa lagi. Itu hanya bisa menunjukkan taringnya di Duan Tianliang dengan ekspresi ganas. Duan Tianliang bahkan lebih bingung, tidak tahu bagaimana kata-katanya memicu anjing kuning besar itu. Su Zemo menjawab, saya sudah mengucapkan selamat tinggal kepada nyonya dan saya siap untuk meninggalkan Snow Windridge. Ah! Duan Tianliang tertegun sejenak, mengedipkan matanya, dia bertanya dengan cara menguji, bos, apakah anda akan membawa saya karena anda kekurangan tenaga? Ya! Su Zemo mengangguk, aku kembali kali ini untuk membawamu. Duan Tianliang menyesali secara internal tetapi dia sangat gembira di permukaan. Aku ingin tahu apa jasa yang telah aku lakukan untuk mendapatkan kepercayaan seperti itu darimu, bos. Aku. Cukup. Su Zemo memotongnya, berkemas dan bersiap untuk pergi. Ah! Baiklah. Duan Tianliang setuju dengan mudah dan berlari. Su Zemo menepuk anjing kuning besar itu dan menuju ke ladang roh lain. Tak lama, dia melihat gubuk jerami lain. Pada saat itu, seorang pria parubaya mendorong pintu dengan hati-hati, itu adalah Yan Tua. Orang pertama yang Su Zemo kenal saat tiba di Snow Wind Ridge adalah Ootian. Meskipun mereka berdua tidak banyak berinteraksi, Yan Tua memberitahunya banyak hal dan merawatnya dengan baik saat itu, Su Zemo mengingat semua itu. Saudara Su. Ootian mengangkat kepalanya dan sedikit tercengang ketika melihat Su Zemo yang tidak jauh. Suara gonggongan itu membangunkannya. Dia bangkit dan hendak pergi keluar untuk melihat ketika dia menabrak Su Zemo. Saudara Su, bukankah kamu mengikuti nyonya-nya ke Blutsun Valley? Mengapa kamu kembali begitu awal? Petik 2. Ootian maju dan bertanya dengan heran. Su Zemo mengangguk. Aku kembali sendirian. Aku datang kali ini untuk mengucapkan selamat tinggal padamu juga. Mengapa? Apakah anda pergi? Saudara Su. Petik 2. Yan Tua sedikit khawatir. Kamu baru saja dipromosikan menjadi pengawal pribadi nyonya. Mengapa anda pergi begitu cepat? Apakah anda memiliki konflik dengan Komandan Liang? Saat itu, semua orang menyaksikan perseteruan antara Liang Qiyu dan Su Zemo. Tidak. Su Zemo menggelengkan kepalanya dengan lembut dan tidak mau membicarakannya lebih lanjut. Semua orang secara alami akan tahu tentang ini ketika Si Yakin Ying kembali. Su Zemo berkata, Yan Tua, ini adalah teknik kultivasi bagi anak-anak untuk memfokuskan pikiran mereka. Itu untuk anda. Dia mengeluarkan teknik kultivasi dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Ootian. Teknik budidaya ini diperoleh dari Shadow of Blood Sun Valley. Su Zemo selalu jelas tentang rasa terima kasih dan kebencian. Bahkan jika itu hanya bantuan kecil di mata orang lain, dia akan mengingatnya. Ini, telapak tangan Ootian sedikit gemetar. Jika dia ingin mendapatkan teknik kultivasi seperti itu, dia harus menabung selama puluhan ribu tahun untuk menukarkannya. Tapi sekarang, Su Zemo telah memberinya teknik kultivasi yang sangat berharga. Bab 1818, Tanah Sunyi. Saudara Su, ini terlalu berharga. Wajah Ootian sedikit merah saat dia memegang teknik kultivasi pengumpulan roh dengan kedua tangan dan sedikit gemetar. Tidak banyak. Su Zemo tersenyum lembut. Saya tidak menggunakan teknik kultivasi seperti itu. Terima saja. Apa yang salah? Saat itu, seorang wanita mendorong pintu terbuka dan bertanya dengan lembut. Yan tua bersemangat dan menyerahkan teknik kultivasi itu kepada wanita itu. Cepat, lihat, ini adalah teknik kultivasi pengumpulan roh yang diberikan brother Su kepada anak kita. Ah. Wanita itu berseru pelan dengan ekspresi kaget saat melihat teknik kultivasi. Ini harusnya adalah teman Dao Yan tua, Ning Yu, Su Zemo telah mendengar Yan tua menyebut-nyebutnya pada tahun lalu. Keduanya tidak naik pada saat yang sama tetapi keduanya berasal dari cabai kecil. Fakta bahwa mereka bisa bertemu di Snow Wind Ridge adalah takdir yang langka juga dan mereka menjadi teman Dao di sini nanti. Seolah-olah dia mengingat sesuatu, Ning Yu berkata, Cepat, berikan brother Su semua pil essence condensation yang telah kamu simpan selama bertahun-tahun. Benar, benar, benar. Yan tua juga bereaksi dan buru-buru mengeluarkan tas penyimpanan, menyerahkannya kepada Su Zemo. Saudara Su, ini adalah pil essence condensation yang telah saya kumpulkan selama bertahun-tahun. Ada lebih dari 700 dari mereka. Tidak perlu. Su Zemo menggelengkan kepalanya dengan lembut. Aku akan pergi. Ambil teknik kultivasi ini sebagai hadiah kecil dari saya untuk putra Anda. Petik 2. Yan tua merenung sejenak. Baiklah, karena kamu mengatakan itu, aku akan menerimanya tanpa malu-malu, kakak Su. Jika Anda membutuhkan sesuatu, saya pasti akan mempertaruhkan nyawa saya. Petik 2. Saudara Su, kamu bahkan belum bertemu dengan pingan kecil. Sekarang Anda akan pergi, silakan datang dan lihat, kata Ning Yu sambil tersenyum. Pingan kecil adalah nama panggilan anak Yan tua. Dia dan Ning Yu berharap anak mereka bisa tumbuh dewasa dan menjalani kehidupan yang damai. Su Zemo mengangguk dan tiba di pintu masuk ruangan di bawah pimpinan Ool Tian dan Ning Yu. Yan tua mendorong pintu hingga terbuka dan memperlihatkan buayan indah yang terbuat dari bambu hijau yang ditempatkan di tengah ruangan. Seorang anak berusia sekitar 2 hingga 3 tahun tidur di dalam dengan wajah memerah dan kepalan tangan terkepal. Anak itu hampir merupakan keseluruhan harapan Ool Tian. Su Zemo tidak memasuki ruangan. Dia hanya berhenti sejenak di pintu masuk sebelum mundur. Dia mengeluarkan 2 harta Dharma tingkat hitam lagi dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Ool Tian dan Ning Yu. Saudara Su, ini Yan tua benar-benar terpana dan tidak bisa mempercayainya. Meskipun kedua harta Dharma itu hanya kelas hitam yang lebih rendah, mereka adalah harta yang sangat berharga bagi mereka. Terima itu. Su Zemo tersenyum lembut dan melemparkan 2 harta Dharma tingkat hitam. Berbalik, dia menaiki anjing kuning besar itu dan mempercepat jalannya ke arah dia datang. Tidak jauh, Duan Tianliang berlari. Ayo pergi, ikuti aku. Su Zemo berkata dan memimpin jalan keluar dari Snow Wind Ridge. Duan Tianliang berlari di belakangnya. Anjing kuning besar itu masih menyimpan dendam terhadap Duan Tianliang dan melarikan diri dengan cepat dengan sengaja. Kaki Duan Tianliang hampir patah karena kecepatan lari. Anjing kuning besar itu hanya melambat setelah Su Zemo memintanya agar Duan Tianliang bisa mengatur nafas. Bos, apakah tungganganmu punya nama? Duan Tianliang menyusul dengan susah payah dan bertanya sambil terengah-engah. Tidak, kata Su Zemo. Sebut saja itu kuning besar. Duan Tianliang berkata dengan niat jahat. Pakan. Anjing kuning besar menggonggong pada Duan Tianliang dengan ekspresi sedih. Tentu. Su Zemo mengangguk. Duan Tianliang mengedipkan mata pada anjing kuning besar dan mencibir dalam hati, binatang kecil, kamu ingin melawanku. Bos, kita mau kemana? Duan Tianliang bertanya lagi. Su Zemo bertanya, apakah ada tempat sepi di Dragon Abyss Star? Lebih baik jika tidak ada vaksi yang berkumpul. Petik 2. Su Zemo bersiap untuk menemukan tempat yang tenang untuk berkultivasi dalam pengasingan. Saat ini, dia memiliki hampir 40 ribu pil essence condensation di tas penyimpanannya, cukup untuk dia kultivasi untuk waktu yang lama. Masih banyak yang tidak diketahui tentang Dragon Abyss Star dan dunia atas. Namun, dia hanya bisa menjelajahi hal-hal yang tidak diketahui itu jika dia meningkatkan kultivasinya sesegera mungkin. Ini. Duan Tianliang berpikir sejenak. Lebih dari setengah Dragon Abyss Star sebenarnya sepi dan dipenuhi dengan segala macam binatang buas yang hidup. Ini sangat berbahaya dan tidak ada yang akan pergi ke sana. Tentu saja, binatang buas yang hidup itu juga tidak akan berani keluar dengan mudah. Suzimo berkata, baiklah, mari kita periksa tanah terpencil ini. Setelah mengatakan itu, ekspresi kegembiraan melintas di mata Big Yellow. Tanah tandus itu dipenuhi dengan segala macam makhluk hidup, kuat dan lemah. Ada banyak jenis dan setiap langkah penuh dengan bahaya. Dikatakan bahwa bahkan tanaman di tanah terpencil bisa memakan manusia. Jika Suzimo pergi ke tanah terpencil, dia pasti akan dimakamkan di sana dan itu bisa menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Benar, dia juga harus menggigit lemak itu sampai mati sebelum melarikan diri. Pada pemikiran itu, Big Yellow menuju ke tanah terpencil dengan penuh semangat. Pada saat yang sama, di Blood Zone Valley, Chen Suanyang mengerutkan kening dengan ekspresi gelap. Dia baru saja mengirim semua orang dari Snow Wind Ridge pergi ketika dia mengetahui bahwa Su Simo sudah pergi semalaman. Masih belum ada kabar dari Sado dan yang lainnya tentang pengejaran Su Simo. Tuan Muda. Saat itu, seorang bawahan melaju dengan ekspresi bingung. Sesampainya di depan Chen Suanyang, dia berlutut di tanah dan terengah-engah. Bayangan dan lima Dewa Hitam kelas lima lainnya semuanya mati. Apa? Kilatan dingin melintas di mata Chen Suanyang dan dia berubah menjadi pembunuh. Orang itu berkata, menurut pemahaman saya, total tujuh Dewa Hitam kelas lima dari lembah, termasuk Sado, mengejar Su Simo kali ini. Kini, enam di antaranya sudah tewas dan tas penyimpanannya telah dibawa kabur. Masih ada satu orang yang belum ditemukan. Bagus-bagus-bagus. Chen Suanyang menggertakan giginya dan berkata dengan dingin, bagus sekali, Su Simo. Aku benar-benar meremehkanmu. Tuan Muda, apa yang harus kita lakukan? Kultifator Blutsun Fali bertanya. Ekspresi Chen Suanyang dingin, turunkan perintah untuk mencari Su Simo dengan sekuat tenaga. Saya tidak percaya bahwa vaksi manapun di wilayah Blutsun Fali akan membawanya masuk. Petik 2. Juga, awasi Snow Winrich. Dipahami. Kultifator Blutsun Fali mengakui dan mengucapkan selamat tinggal. Chen Suanyang tidak tahu sama sekali bahwa pada saat itu, Su Simo telah meninggalkan wilayah Blutsun Fali dengan anjing kuning besar dan menuju ke tanah terpencil di mana tidak ada yang menginjakan kaki. Mereka berdua dan anjing itu berlari selama tujuh hari penuh sebelum tiba di tepi tanah terpencil. Di depan ada hutan dengan dedaunan yang rimbun dan banyak pohon kuno mengjulang ke langit. Itu gelap dan menyeramkan di dalam, dipenuhi dengan aura kuno. Mata anjing kuning besar itu membelalak kaget dan ketakutan saat berhenti di jalurnya. Duan Tianliang juga menelan ludah dan bertanya, Bos, mengapa kita tidak duduk di luar? Aku bisa membangun sebuah gua tempat tinggal untukmu dalam beberapa hari. Ayo lanjutkan. Ekspresi Suzimo tenang saat dia menepuk kepala si kuning besar. Nada suaranya tenang tapi tidak diragukan lagi. Meskipun Big Yellow mengutuk secara internal, ia hanya bisa menggertakkan giginya dan maju ke hutan. Duan Tianliang mengikuti di belakang dengan ekspresi waspada. Bab 1819, penjarahan gila. Suzimo mengendarai Big Yellow dan memasuki hutan perlahan. Karena pohon-pohon tua itu rimbun dan menutupi langit, hampir tidak ada sinar matahari yang menyinari dari hutan dan keadaannya gelap dan sunyi. Tanah dipenuhi dengan banyak cabang dan daun. Menginjak mereka membuat suara gemerisik yang sangat jelas di lingkungan yang tenang ini. Langkah kaki Big Yellow melambat. Untuk beberapa alasan, ada aura yang sangat aneh di hutan yang membuat seseorang merasa sangat tertekan. Duan Tianliang mengikuti di belakang Big Yellow dengan ekspresi pucat. Dia melihat sekeliling dengan gugup dengan lapisan keringat di dahinya. Hutan itu sangat sunyi dan tidak ada makhluk hidup atau binatang buas. Namun, Big Yellow dan Duan Tianliang merasa semakin gelisah. Jepret. Tiba-tiba, suara renyah datang dari bawah kaki Duan Tianliang, terdengar sangat menusuk di hutan. Duan Tianliang membeku dan melihat ke bawah secara naluriah. Dia menginjak tulang putih yang patah. Tulang putih tampak sangat rapuh setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan pecah menjadi dua dengan satu langkah. Tulang putih itu ditutupi oleh banyak daun sebelumnya. Duan Tianliang fokus pada sekelilingnya dan tidak memperhatikan apa yang ada di bawah kakinya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Duan Tianliang menenangkan diri dan memaksakan senyum. Dia berbisik dan terus berjalan ke depan. Namun, dia baru saja mengambil dua langkah ketika suara tulang retak terdengar di bawah kakinya sekali lagi. Dia telah menginjak tulang putih lainnya. Ekspresi Duan Tianliang berubah. Bos, tunggu sebentar. Duan Tianliang berkata dengan lembut dan melihat sekeliling. Dia menyulap segel tangan dan melambaikan lengan bajunya, menciptakan beberapa angin topan yang menerbangkan daun-daun yang jatuh di tanah. Ketika Duan Tianliang dan Big Yellow melihat dedaunan melayang, ekspresi mereka berubah drastis. Tanah di hutan dipenuhi dengan tulang putih tak berujung. Set. Duan Tianliang tersentak. Tempat berbahaya macam apa yang membuat begitu banyak makhluk hidup mati? Bebe bos, ayo mundur. Suara Duan Tianliang sedikit bergetar. Sebelum dia bisa berbicara, Big Yellow tidak bisa lagi menahan rasa takut. Bahkan tanpa perintah Suzimo, dia sudah mulai mundur. Namun, dia baru mengambil beberapa langkah ketika dia menyadari bahwa jalur pelariannya telah tertutup sepenuhnya. Seolah-olah mereka hidup, cabang-cabang yang awalnya tidak bergerak terjalin dan menyegel ret-ret mereka seperti ular roh yang tebal. Tiba-tiba, bau darah keluar dari pohon-pohon kuno. Pola samar yang menyerupai pembuluh darah muncul di permukaan pohon kuno dengan darah segar mengalir di dalamnya. Ini sudah berakhir. Disinilah aku mati. Duan Tianliang ngeri dan putus asa. Pohon-pohon kuno di hutan ini tumbuh dengan melahap makhluk hidup. Ada segala macam hal dalam triciliokosem. Hutan ini berdiri di sini dan telah melahap binatang buas yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Setiap binatang buas yang jatuh ke dalamnya dan tidak bisa keluar hidup-hidup akan dimangsa bersih oleh mereka. Sejak awal, Su Zemo memiliki ekspresi tenang saat dia mengendarai Big Yellow. Persepsi rohnya terlalu kuat. Sebelum memasuki hutan, dia sudah merasakan ada yang aneh dengannya. Adegan di depannya juga sesuai dengan harapannya. Saat cabang hijau giok melingkar ke arah Su Zemo, Duan Tianliang dan Big Yellow, Su Zemo tiba-tiba berbicara. Budidaya tidak mudah untuk ras flora. Su Zemo berkata perlahan, saya tidak ingin menghancurkan kultifasi Anda. Jangan mempersulit saya juga. Petik dua. Banyak cabang berhenti sejenak. Setelah itu, emosi mengejek dilepaskan dari pohon-pohon kuno. Bahkan Big Yellow dan Duan Tianliang bisa merasakannya. Saat berikutnya, bahkan lebih banyak cabang merobek udara dan melingkar ke arah Su Zemo seperti ular hijau giok. Karena itu masalahnya, kamu tidak bisa menyalahkanku. Su Zemo melayang turun dari tubuh Big Yellow dan menginjak tanah, menyalurkan kidarahnya seolah-olah dia telah menghilang. Di tempatnya adalah teratai hijau giok yang mengjulang ke langit. Itu dipenuhi dengan cahaya gemerlap yang menerangi langit dengan cara yang berbeda. Seketika, banyak cabang pohon berhenti, seolah-olah mereka telah menyadari sesuatu. Mereka memancarkan ketakutan yang luar biasa dan menyusut secara naluriah. Pohon-pohon kuno bergoyang seolah-olah mereka gemetar. Menyerap. Su Zemo menyalurkan kidarahnya dan akar serta cabang yang tak terhitung jumlahnya menjulur dari kakinya ke tanah, melingkari pohon-pohon kuno di hutan dan menyerap esensi kehidupan mereka dengan liar. Penciptaan teratai hijau adalah satu-satunya di dunia dan merupakan dewa ras flora. Kembali di darat Antian Huang, para ahli dari ras anggur darah ingin melahap garis keturunan Su Zemo tetapi malah dimakan. Pohon-pohon kuno ini jauh lebih rendah daripada ras anggur darah. Ini adalah penyerapan esenski. Jika ras flora tumbuh pada saat yang sama, tanaman yang kuat akan menyerap esensi dari tanaman lain. Misalnya, di ladang roh, para petani roh harus sering menyiangi karena mereka khawatir gulma akan menyerapki esensi dari rumput bergizi esensi dan bunga hujan frost dan mempengaruhi pertumbuhan dua tumbuhan abadi. Tapi sekarang teratai hijau kreasi kelas sembilan menyerap esenski di sekitarnya dengan liar di hutan, pohon-pohon kuno tidak bisa bertahan sama sekali. Tepat di depan Big Yellow dan Duantian Liang, cabang-cabang lebat yang memanjang ke arah mereka adalah yang pertama layu dan jatuh. Segera setelah itu, pohon-pohon kuno yang mengjulang tinggi di sekitarnya berubah menjadi kuning sedikit demi sedikit dan kekuatan hidup mereka terkuras dengan cepat. Awalnya, hutan itu seperti lautan hijau yang mengerikan. Namun, tak lama kemudian, lautan hijau yang mengerikan mulai menguning dan akhirnya meluas ke seluruh hutan. Di lautan kuning yang layu, hanya wilayah tengah yang bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Ada lotus hijau penciptaan yang bersinar terang. Tidak seperti para pembudidaya dari daratan Tianhuang, Duan Tianliang dan Big Yellow belum pernah mendengar tentang legenda lotus hijau penciptaan. Namun, pada saat itu, keduanya menyadari bahwa terate hijau di depan mereka jelas merupakan keberadaan yang menantang surga. Dalam beberapa jam, hutan benar-benar layu. Semua pohon kuno mati setelah Suzimo menyerap esenski mereka. Sosok Suzimo muncul kembali dan dia menghela nafas panjang. Setelah menyerap dan menyempurnakan esenski di hutan, ranah kultivasinya juga meningkat secara signifikan. The Creation Green Lotus terlalu mendominasi. Jika dia tidak mengendalikannya dan membiarkan tubuh sejati terate hijau menyerap esensi flora di sekitarnya untuk tumbuh dan berkultivasi, semua flora di seluruh Dragon Abyss tak akan dimakan olehnya. Tentu saja, Suzimo tidak berani membuat keributan besar. Duan Tianliang sudah lama tercengang. Big Yellow berdiri di samping dan menggigil juga. Awalnya, dia memikirkan kesempatan untuk melarikan diri. Tapi sekarang, dia sudah menyerah pada pemikiran itu. Cendikiawan tampan di hadapannya benar-benar iblis dan bisa memurnikannya dengan satu pemikiran, hasilnya mungkin akan mirip dengan pohon-pohon layu di sekitar mereka. Bab 1820, Raksasa Perak. Mereka bertiga melanjutkan lebih dalam ke Tanah Terpencil. Tanah Terpencil adalah tempat di mana berbagai makhluk hidup dan ras berkumpul. Terlepas dari berbagai binatang buas, ada juga beberapa ras yang aneh dan kuat. Daerah ini sangat kacau dengan segala macam makhluk yang saling bertarung. Hampir tidak ada pembudidaya manusia yang mau menginjakan kaki ke tempat ini. Saat ini, kombinasi Suzimo, Duan Tianliang dan Big Yellow sangat unik ketika mereka tiba di daerah ini dan menarik perhatian banyak makhluk hidup. Namun, ketika Suzimo menyerap dan memurnikan hutan, ada keributan yang cukup besar dan banyak makhluk hidup menyaksikannya. Makhluk hidup dengan kultivasi yang lebih rendah dan kekuatan tempur tidak berani maju dan memprovokasi mereka dengan gegabuh. Mereka hanya mengikuti dari jauh. Saat Suzimo menjelajah lebih dalam, kekuatan binatang buas yang dia temui juga meningkat. Sepanjang jalan, banyak binatang buas telah berkumpul di sekitarnya. Ada ratusan dari mereka dan lebih banyak lagi yang berkumpul, mengelilingi Suzimo dan yang lainnya. Duan Tianliang dan Big Yellow telah menyaksikan metode Suzimo sebelumnya. Namun, mereka masih merasa gugup dan menggigil setelah mengalami adegan seperti itu. Binatang buas dan makhluk hidup di depannya tidak seperti hutan sebelumnya. Ada banyak binatang buas di sini yang bahkan Duan Tianliang dan Big Yellow belum pernah melihatnya sebelumnya. Di langit di depan, seekor burung raksasa melayang. Itu merah tua dan terbakar dengan api. Itu memiliki sembilan kepala dan memancarkan aura panas. Meskipun mereka terpisah ribuan kaki, Duan Tianliang dan Big Yellow masih bisa merasakan gelombang panas melonjak ke arah mereka. Burung berkepala sembilan itu memelototi Suzimo dan dua lainnya dengan niat jahat. Faktanya, lava panas menetes dari tubuhnya dengan cara yang sangat mengerikan. Di sisi lain, binatang buas tinggi berdiri dengan bangga di antara binatang iblis. Binatang buas ini memiliki tubuh kuda dan wajah seorang pria dan tampak seperti binatang buas berdarah murni legendaris, Ying Zhao. Suara mendengung yang menusuk telinga datang dari belakang mereka bertiga. Duan Tianliang berbalik dan jantungnya berdetak kencang. Tidak jauh di belakang mereka bertiga, ada seekor lebah raksasa yang beberapa kali lebih besar darinya. Sayapnya mengepak dengan cepat di udara dan berdengung. Jarum racun mencuat dari ekor lebah raksasa. Itu seperti tombak panjang yang bersinar dengan cahaya hijau mengerikan dan mengeluarkan bau busuk, itu jelas penuh dengan racun. Ketiga binatang buas itu berada di ranah esensi hitam level 5. Binatang buas serupa berkumpul di sekitarnya. Sebagian besar binatang buas tidak memiliki alam kultivasi yang tinggi dan banyak dari mereka adalah iblis hitam kelas 1 hingga 4. Namun, jika binatang buas itu menyerbu ke depan, bahkan mereka yang berada di alam esensi hitam level 5 atau 6 mungkin tidak dapat bertahan melawan mereka. Mereka bertiga bisa hancur berkeping-keping seketika. Ini akan berhasil. Su Zemo melihat sekeliling. Jika mereka melanjutkan lebih dalam, ada kemungkinan besar mereka akan bertemu makhluk hidup yang lebih kuat. Selain itu, mereka sudah jauh dari vaksi utama dan tidak ada yang harus menemukannya. Menjerit Burung berkepala sembilan di depan meraung ke langit dan sembilan kepalanya menjerit panjang pada saat yang bersamaan. Itu sangat menusuk telinga dan hampir menembus logam dan batu. Binatang buas di sekitarnya meraung satu demi satu dengan ekspresi mengancam. Seolah-olah mereka akan menyerang ke depan pada saat berikutnya. Wajah Duan Tianliang pucat pasti saat dia gemetar dan mengeluarkan bola hitam bundar dari tas penyimpanannya, hampir menangis. Big Yellow sangat ketakutan sehingga kakinya lemas dan hampir ambruk ke tanah. Saat itu, Su Zemo berdiri perlahan dan melayang di udara, memancarkan aura gemetar. Aura itu benar-benar berbeda dari lotus hijau penciptaan dari sebelumnya. Mengamuk, ganas, menghamuskan dan mulia. Setelah aura itu dilepaskan, iblis di sekitarnya mengungkapkan ekspresi yang hilang. Burung berkepala sembilan, Ying Zhao dan lebah raksasa juga bingung. Tiba-tiba, tatapan Su Zemo semakin intensif saat dia membuka mulutnya. Mengaum. Raungan yang mengguncang dunia dan mengejutkan semua iblis meledak dan menyebar ke sekeliling. Itu menyerupai auman naga dan tangisan Phoenix dan berisi kehendak tertinggi yang tak terbendung. Terhadap raungan itu, beberapa binatang iblis dengan garis keturunan yang lemah dan alam kultivasi yang rendah tidak dapat menahan tekanan dan berlutut di tanah. Itu adalah raungan tabu Dragon Phoenix. Bahkan turunnya naga surgawi sudah cukup untuk mengintimidasi binatang iblis di depan mereka, apalagi naga Phoenix. Meskipun burung berkepala sembilan, Ying Zhao dan lebah raksasa berada di level 5 Black Essence Realm dan dapat mempertahankan ketenangan mereka, aura yang dipancarkan Su Zemo memberi tekanan besar pada tiga binatang buas itu. Itu adalah penindasan garis keturunan. Tidak peduli seberapa kuat seekor ayam jantan, itu tidak bisa mengalahkan seekor Phoenix. Tidak peduli seberapa ganas seekor kucing, ia akan gemetar ketakutan saat melihat harimau ganas. Ini adalah penindasan garis keturunan. Meskipun Su Zemo tidak memiliki garis keturunan naga Phoenix, roh esensinya mengandung roh esensi naga Phoenix dan dapat melepaskan kehendaknya. Itu sudah cukup untuk mengejutkan sebagian besar iblis. Enyah. Tepat ketika burung berkepala sembilan dan iblis lainnya ragu-ragu dan berhenti di jalur mereka, rawungan keras terdengar dari jauh. Makhluk hidup menyerbu dengan langkah besar saat berbicara dalam bahasa manusia. Ledakan, ledakan, ledakan. Tanah bergetar. Di cakrawala yang jauh, raksasa yang sangat tinggi sedang berlari. Itu tidak memiliki mata, hidung atau mulut. Raksasa itu bersinar dengan kilau perak, seolah-olah terbuat dari baja cair. Itu dipenuhi dengan kilau logam dan tampak kebal. Itu ras raksasa. Duan Tianliang terkejut dan berkata dengan tergesa-gesa, dalam cabai kecilku, ras raksasa adalah ras terkuat dan mendominasi sepanjang sejarah. Ras raksasa sangat kuat dan bisa bertarung melawan ras naga dalam pertarungan jarak dekat. Menilai dari tubuh peraknya, jelas bahwa itu adalah raksasa perak dengan garis keturunan paling mulia dari ras raksasa. Kesadaran roh Duan Tianliang menyapu raksasa perak dan ekspresinya menjadi lebih buruk. Alam Esensi Hitam Level 6 Pertama-tama, ras raksasa lebih unggul dari berbagai makhluk hidup lainnya, apalagi raksasa perak yang berada di rana Esensi Hitam Level 6. Mereka benar-benar hancur. Ketika raksasa perak menyerbu, iblis-iblis itu mundur satu demi satu. Bahkan burung berkepala sembilan, Ying Zhao dan lebah raksasa pun pergi. Beberapa binatang iblis yang tidak bisa menghindar tepat waktu diinjak-injak sampai mati oleh raksasa perak dan meledak menjadi kabut darah tanpa ada mayat yang tersisa. Semut, beraninya kamu memasuki wilayahku. Dengan ekspresi ganas, raksasa perak meraung ke arah Suzimo, aku akan menghancurkan kalian semua. Raksasa perak dengan kekuatan luar biasa. Kidarah Suzimo melonjak dan dia berteriak tanpa rasa takut dengan tatapan membara, mari kita lihat seberapa kuat kamu. Astaga! Dalam sekejap, Suzimo mengambil inisiatif melawan raksasa perak rana Esensi Hitam Level 6 dan menyerbu ke depan. Ras raksasa itu canggung dan teknik gerakan mereka tidak cukup gesit. Bungkus dan jangan melawannya secara langsung. Petik 2 Duan Tianliang berteriak dengan tergesa-gesa tetapi sudah terlambat, Suzimo sudah menyerang. Kamu harus memiliki keinginan kematian. Marah, raksasa perak mengulurkan telapak tangan peraknya dan menamparkan Suzimo dengan kejam. Big Yellow meringis dan memamerkan giginya seolah-olah bisa melihat Suzimo berubah menjadi kabut darah. Duan Tianliang menyipitkan matanya juga dan bahkan tidak berani melihat. Terima kasih telah menonton!